Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan perilaku yang mengarah kepada kesehatan itu bisa terjadi manakala ada perubahan dari perilaku yang positif ke perilaku yang negatif. Atau bisa sebaliknya. Jadi perubahan perilaku itu bisa dari negatif ke positif, dari positif ke negatif. Nah, biasanya yang negatif itu nanti akan menjadi penyakit, sementara yang positif akan paling tidak mengobati atau mengurangi. Jadi berkaitan dengan pencapaian kesehatan. Jadi ketika orang berperilaku positif. Nah, contohnya misalnya perilaku malas. Jadi orang modern, ya karena aktivitasnya sudah diringankan dengan, bisa dengan mesin, ya. Jadi misalnya untuk mandi, ya, masyarakat tradisional itu harus menimba air dari sumur. Jadi ada aktivitas menurunkan timba, kemudian, ya, mengambil air ke timba, dan kemudian dikerek naik. Nah, kemudian setelah sampai di atas, diangkat dan diturunkan ke bak, misalnya. Nah, aktivitas seperti ini adalah aktivitas yang sehat. Nah, sehingga badan bisa menjadi kekar, ya, tangan juga menjadi kuat, kekar. Nah, tetapi sebaliknya ketika pompa air sudah dengan listrik, ya, maka orang tidak perlu bekerja keras, mengeluarkan keringat dulu, sehingga orang tinggal membuka keran, kemudian air keluar. Nah, juga tidak perlu menggotong ember yang ada air. Jadi aktivitas manusia yang ditopang oleh kemajuan teknologi, itu seringkali membuat tubuh manusia kurang beraktifitas. Ya, atau karena dengan mudah itu, maka orang kemudian menjadi bermalas-malasan. Ya, dulu tahun 80-an, ada semacam ramalan terhadap manusia, karena manusia itu, fisiknya itu, apa, aktivitasnya terbatas, sementara kepalanya dipakai untuk bekerja keras, berpikir keras, maka besok yang terjadi, manusia atau sosok fisik manusia, itu kakinya menjadi kecil, kepalanya menjadi besar. Jadi gambaran ramalan, ya, tahun 80-an itu pernah, ya, itu karena kemajuan teknologi, aktivitas fisik menjadi sangat berkurang, sementara aktivitas berpikir menjadi sangat tinggi, ya. Nah, akibatnya, kepalanya membesar, badannya mengecil, sampai ke kaki. Nah, ini ilustrasi yang digambarkan oleh kemajuan teknologi. Nah, dengan adanya kemudahan-kemudahan itulah manusia, kemudian aktivitas fisiknya memang berkurang. Ya, katakanlah, badan kurang gerak, kaki kurang bergerak. Jadi pergi tidak jauh pakai motor. Ya, kalau pakai sepeda masih lumayan, ya, karena kakinya masih ada gerak. Naik mobil, misalnya. Nah, akhirnya manusia kurang gerak. Nah, penyakit yang kurang gerak, ya, yang orang bisa katakan malas-malasan itu, maka akibatnya adalah kolesterol akan tinggi, ya. Jadi penyakit kolesterol memungkinkan orang-orang yang kurang gerak. Nah, ini, kalau gaya hidupnya atau perilakunya berubah dari bermalas-malasan menjadi banyak gerak, maka orang itu menjadi sehat, gitu. Jadi sebenarnya manusia bisa mengukur dirinya, ya. Kalau dia kurang gerak, maka ia akan mempunyai penyakit yang menumpuknya kolesterol di dalam darah, ya. Tapi kalau dengan gerak, kemungkinan kolesterolnya terbakar. Nah, jadi perilaku malas itu membawa ke arah penyakit kolesterol. Nah, sebaliknya, orang yang rajin bergerak, ya, itu akan kejadungannya menjadi sehat. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.